Baiklah, selamat datang lagi di channel Bare BHI Kali ini kita akan membahas istilah-istilah dalam dunia kopi Yang pertama adalah acidity Acidity adalah keasaman hasil seduh kopi yang mengacu pada rasa Yang segera muncul saat kopi diseruput Selanjutnya adalah aroma Aroma adalah wangi biji kopi setelah diseduh atau wangi hasil seduhan Lalu bodi kopi Bodi kopi biasa disebut juga dengan tekstur kopi yang dirasa ketika diseruput Terutama di antara lidah dan langit-langit mulut Yang keempat adalah brew time Brew time adalah lamanya proses penyeduhan kopi Yang bervariasi sesuai metode penyeduhan Selanjutnya adalah blooming Blooming biasa disebut juga dengan tuangan pertama pada proses seduh manual Yang berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa karbon dioksida dari biji kopi itu sendiri Lalu clean after test Cita rasa usai meminum kopi yang hanya terasa sebentar Lanjutnya adalah coffee dripper Coffee dripper adalah alat seduh manual umumnya berbentuk seperti corong yang bagian bawahnya terdapat lubang tempat mengalirnya hasil seduhan kopi Yang keenam adalah dos Dos adalah berat bubuk kopi untuk satu kali proses pembuatan espresso Lalu ekstraksi Ekstraksi adalah proses pelarutan komponen-komponen dari biji kopi dengan air panas Fragrance Wangi biji kopi sebelum diseduh Full immersion Adalah proses penyeduhan kopi di mana bubuk kopi sepenuhnya direndam dalam durasi tertentu Lalu full wash Full wash adalah proses pengolahan biji kopi yang melibatkan banyak tahapan pencucian Dan serta melibatkan proses fermentasi hingga daging buah terpisah sempurna dari bijinya Lalu green size Green size adalah ukuran kekasaran atau kehalusan biji kopi yang digiling Selanjutnya adalah group head Group head adalah bagian dalam mesin espresso tempat terjadinya ekstrasi Atau tempat bubuk kopi dipertemukan dengan air panas Infusion Infusion adalah proses penyeduhan bubuk kopi di mana bubuk kopi dialiri air panas dalam kurun waktu tertentu atau bertahap Knockbook Wadah yang umumnya berbentuk seperti ember tempat membuat hampas kopi dari pembuatan espresso Leveling Leveling adalah proses meratakan bubuk kopi yang ada di dalam porta filter dengan menggunakan tangan Lalu selanjutnya adalah long aftertouch Long aftertouch adalah kita rasa usai meminum kopi yang terasa agak lama di mulut Green size adalah Green size adalah ukuran kekasaran atau kehalusan biji kopi yang digiling Selanjutnya adalah group head Group head disebut juga bagian dalam mesin espresso yang terjadi tempat terjadinya ekstrasi atau tempat tubuh kopi dipertemukan dengan air panas Infusion Infusion adalah proses penyeduhan bubuk kopi di mana bubuk kopi dialiri air panas dalam kurun waktu tertentu atau bertahap Selanjutnya adalah knockbox Ada yang umumnya berbentuk seperti ember tempat membuat hampas kopi dari pembuatan espresso Lalu leveling Leveling bisa disebut juga proses meratakan bubuk kopi Yang ada di dalam porta filter dengan menggunakan tangan Long aftertouch Kita rasa usai minum kopi yang terasa agak lama di mulut Selanjutnya adalah macrofoam dan microfoam Macrofoam adalah bui atau foam suhu yang berukuran besar Sedangkan microfoam adalah bui atau foam yang berukuran kecil atau halus Selanjutnya milk steam Proses memanaskan suhu dengan menggunakan salah satu bagian mesin espresso Selain itu memanaskan proses ini juga dapat menghasilkan buih atau foam susu Nozzle Nozzle adalah bagian ujung pada steam wand Tempat keluarnya uap panas Yang digunakan untuk memanaskan susu Paper filter Paper filter syaringan yang dibuat dari kertas Yang dibentuk menyesuaikan dengan wadah atau coffee drivernya Porta filter Porta filter adalah alat berbentuk seperti sendok besar Tempat menaruh bubuk kopi yang akan diproses pembuatan espresso Selanjutnya adalah pressure Pressure adalah buat mesin Bertekanan udara Umumnya digunakan untuk menyebut tekanan pada mesin espresso Rasio Rasio adalah perbandingan berat antara kopi, bubuk dengan air Yang digunakan pada satu proses pembuatan kopi Selanjutnya adalah rose dead dan rose degree Rose dead adalah waktu pemanggangan atau penyangrayan biji kopi Sedangkan rose degree adalah tingkat kematangan biji kopi yang dipanggang atau disangrai Rose degree akan bervariasi tergantung durasi proses pemanggangannya Rose degree terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan durasi pemanggangan dari karakter biji kopi yang dihasilkan Light, medium, medium to dark Selanjutnya adalah rolling Tahapan pada proses milk stemming Yang berfungsi untuk membentuk buih atau form susu berukuran kecil Semi wash Semi wash adalah proses pengolahan biji kopi yang tidak melibatkan banyak tahapan pencucian Biji kopi yang melalui proses ini cocok, sangat cocok untuk dijadikan espresso Single origin Single origin adalah biji kopi yang berasal dari satu penanaman atau perkebunan Steam wand Steam wand adalah bagian dari mesin espresso yang berbentuk seperti pipa Berfungsi untuk menyemburkan uap panas untuk keperluan memanaskan susu Stretching Stretching bisa dibuatkan dengan kering